Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 serta seluruh peserta MTKHK 31 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mempersembahkan puji struktur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan kurnianya serta inayahnya sehingga pada malam yang penuh berkah ini kita semua dapat hadir dan bersotrahmi dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menyaksikan acara pembukaan musibahkah tilwati Al-Quran dan hadis MTKH yang ke-31 tingkat provinsi Kalman Tengah tahun 2023. Hadirin dan seluruh peserta MTKH yang saya hormati. Atas nama pribadi dan selaku gubernur, saya merasa bersyukur dan berbahagia atas penyelenggaraan MTKHK 31. Ini yang tentu menjadi kebanggaan bagi pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat Kalman Tengah, khususnya di kota Pangkalambun, kota Ringin Barat. Saya yakin insya Allah dengan rasa kebersamaan dan semangat iseng mulang penyelenggaraan MTKHK 31 tingkat provinsi Kalman Tengah tahun 2023 ini akan dapat kita laksanakan bersama-sama dan baik, sukses dan lancar. MTKH kali ini tentunya menjadi serana penting untuk mencetak generasi Qurani Kalimantan Tengah yang mampu berprestasi dan juga mengharumkan nama Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila di anjang MTKHK 30 di kota Semarinda yang dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Harapan saya, satu Gubernur Kalimantan Tengah mudah-mudahan Panetia untuk MTKHK 30 nanti mempersiapkan lebih matang supaya nanti Kalimantan Tengah di akhir masa jabatan kami nanti bisa menjuara umum. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan nanti ke depannya Kalimantan Tengah juga menjadi Tuan Rumah MTK Nasional berikutnya. Kita doakan. Selain itu, MTKHK 31 ini juga kita harapkan dapat semakin menumbuhkan kecintaan terhadap Allah SWT dan sesama manusia menjadi perkat di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Tengah melalui gaung siar Al-Quran yang universal dan Islam rahmatanil alamin. Perlu disadari bangsa Indonesia termasuk masyarakat Kalimantan Tengah sangat menjemuk dan beragam dengan latar belakang keyakinan agama, suku, dan kultur budaya yang berbeda-beda. Keberagaman itu harus dirawat dengan baik dilandasi rasa kebersamaan toleransi dan saling menghormati sehingga benar-benar menjadi anugerah dan kekuatan untuk membangun kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah demi Kalimantan Tengah yang semakin berkah bermertabat elok regus kuat amanah dan harmonis. Alhamdulillah perlu saya sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah bahwa sejak kami menjabat jenis kebentur tahun 2026 abad beda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati